Intro Dua alasan kuat yang membuat FIFA akhirnya berlunak dan berubah pikiran Timnas Indonesia bisa main di Piala Dunia U20 2023 Ada dua alasan Timnas Indonesia U20 masih bisa bermain di Piala Dunia U20 2023 Seperti diketahui status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023 sudah dicabut oleh FIFA Dengan demikian Timnas Indonesia U20 diambang gagal mentas di Piala Dunia U20 2023 Akan tetapi, angin segar kembali menghampiri Timnas Indonesia Wakil Ketua Mumpesesi Zedun Ambali berharap Timnas Indonesia U20 masih punya peluang Untuk tetap mentas di Piala Dunia U20 2023 Lantas, apa saja? Dua alasan yang membuat FIFA melunak dan berubah pikiran Sehingga Timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2023 Satu Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA lapor ke FIFA dan AFG imbas aksi brutal tentara Israel Timnas Israel akan segera ditendang di Piala Dunia U20 2023 dan digantikan Indonesia Tentara Israel melakukan aksi brutal ke Stadion Faisal Al-Husseini Palestina saat pertandingan antara Balata FC vs Jabal Al-Mukaber di final Piala Liga Palestina 2023 Insiden tersebut terjadi pada Kamis 30 Maret 2023 waktu setempat Menurut laporan dari Insid War Football Tentara Israel itu tiba-tiba merengsek ke dalam stadion dan menembakkan gas air mata Akibat dari penyerangan brutal itu pertandingan ditunda selama satu jam Para pemain dan supporter perlu menjalani perawatan itu imbas dari tembakan gas air mata Dan berdesakan untuk menghindari serangan maut tersebut Menanggapi serangan brutal tentara Israel itu Presiden PFA Jibril Rajob mengutuk keras tindakan tersebut Menurutnya serangan Israel bertujuan untuk menyakiti hidup masyarakat Palestina dan sepak bola negaranya Itu adalah sebuah serangan berencana yang bertujuan untuk menyakiti hidup orang-orang kami Dan kehidupan para pemain sepak bola kami Itu adalah noda dikening para penjajah Israel Ungkap Jibril Rajob dilansir dari kantor berita Palestina Wafa Lebih lanjut Jibril Rajob menyebut tindakan Israel sebagai aksi terorisme Sebagai langkah tegasnya ia akan menghubungi federasi sepak bola di seluruh dunia Termasuk FIFA dan AFG Untuk bereaksi terhadap aksi brutal Israel terhadap rakyat Palestina PFA akan menghubungi seluruh dunia Termasuk Asia dan asosiasi sepak bola internasional Untuk mengakhiri terorisme ini Yang dilakukan kepada olahraga dan para atlet Palestina Jelas Jibril Rajob Melihat parahnya serangan para tentara Israel Kepada atlet Palestina Sudah bisa dipastikan FIFA akan segera Membenet Israel di Piala Dunia U20 2023 Dan digantikan oleh Indonesia Lalu alasan yang kedua FIFA tunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Kepada tim yang lolos kualifikasi FIFA sampai saat ini belum menunjuk negara mana Yang akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Dengan kata lain Semua negara masih berpeluang mengambil kesempatan menjadi tuan rumah Termasuk tim yang sudah lolos via jalur kualifikasi Jika tim yang sudah lolos via jalur kualifikasi jadi tuan rumah Harapan tim nasi Indonesia U20 untuk berlagak di Piala Dunia U20 2023 masih ada Hal itu pun disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Mumpi Sesi Zaiduddin Amali di Jakarta Iya, tadi saya berharap walaupun sudah dicabut tuan rumah Tapi masih diperkenankan main di Piala Dunia U20 Siapa tahu tuan rumahnya yang sudah lolos itu kan Kata Zaiduddin Amali di Jakarta Kamis 30 Maret 2023 Itulah dua alasan kuat yang membuat FIFA akan melunak dengan keputusannya Dan akan menendang Israel dari Piala Dunia Serta digantikan oleh Indonesia Sehingga tim nasi Indonesia bisa bermain di Piala Dunia U20 2023 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya dan Salam Alhamdulillah Kau Terima kasih.